Intro Yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Kiki Umi Ya Mbak Kiki Ingin bertanya yang pertama Kaitannya dengan mandi junub Perempuan yang het atau nifas Ataupun wiladah Itu kan kadang rambutnya suka rontok Atau terkena waktu menyisir Masa kita Dalam kondisi het atau nifas itu Enggak nyisir-nyisir Karena itu ada rambut-rambut yang Jatuh Apakah wajib mengumpulkan Rambut itu untuk disucikan Caranya seperti apa Nah kedua kaitannya Kalau kita sedang berpergian naik pesawat Yang Waktu tempuhnya itu Sangat lama misalnya ke tanah suci Atau ke negara-negara lain Sedangkan waktu sholatnya Enggak mungkin kan Kalau di jamaknya Berkali-kali sholat gitu Otomatis kita misalnya Kalau airnya tidak mencukupi Boleh gak kita misalnya Langsung Tayamun Baik Terima kasih Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Kiki dan pemirsa Sahabat sholihah semuanya Bagaimana Kalau Sholat itu Uduknya diganti Dengan Tayamun Tadi gitu ya Apa lagi tadi Rambut rontok Oke Apakah kalau orang menstruasi itu Kemudian Nyisirnya Ditadangin Kemudian dimasukin ke plastik Nanti kalau begitu Apa suci Disucikan Gitu kan ya Saya baca dalam kitab Al-Iqna Jilid 1 Itu Pengarang itu mengatakan Dalam mualib Wayambagi Apa Sebaiknya Sebaiknya Perempuan yang Hadas Besar Ketika dia Ketika dia punya Hadas besar Dia rontok Anggota tubuhnya Jangan yang lain Bayanginnya ya Ini aja ya Bayanginnya aja Ini sama Kuku Nah Wayambagi Sebaiknya Disucikan Tapi Jumur ulama Berpendapat Tidak wajib Disucikan Jumur ulama Pendapat Tidak apa-apa Kita nyisir Karena tidak sengaja Merontok rambut kan Yang nyisir itu kan Tidak sengaja kan Tidak motong rambut Hindari Motong rambut Saat Haid Atau nifas Kecuali motong Gitu kan Ini kan enggak Ini kan rontok Karena apa Karena kita gak sengaja Mencabut gitu kan Enggak Maka Tak usah Tidak apa-apa Kalau memang malborot Atau susah Udah yang penting Kita bersuci dengan baik Nanti mandi dengan baik Nah kemudian Setelah itu Apakah boleh Kita tidak Wudhu Tapi tayammum Sangat boleh Kalau Kalau wudhu Malah membahayakan Membahayakan Pesawat itu kan Maka harus tayammum Caranya adalah Biasa sahabat ya Mirsa di rumah Saya niat tayammum Karena Allah Tangan kita ke depan Gitu kan ya Ke depan Kemudian Diginikan terus Gini dulu Kalau enggak Ditiup boleh Supaya debunya Tidak 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 kena wajah Setelah itu Tempelkan ke wajah Jangan lupa caranya Ini Begini Set Gitu kan ya Nah Yang ini ke sini Yang ini ke sini Gini ya Set Nah ini ke sini Ini ke hidung Terus Yang ini Ininya Kesini Sekali Tangan kanan Pake yang kiri Yang ini Untuk sebelah sini Satu Tiba Jangan semua bu Hanya ini aja Sini Sini ya Satu Set Dibalik Terus ini ke sini Gitu kan Sama ini Set Dibalik Begitu Udah Cukup muka Dan tangan saja Enggak usah Guling-guling di pasir Nanti Anda jadi kerupuk Kerupuk yang goreng Pasir dong Kalau guling-guling di pasir Ya Pemirsa Dan sahabat Soliha Semuanya Jadi Setelah ini Kita bahas Masalah Mandi Kita Mandi Junub kita Apa Saratnya Mandi itu Apa Rukunnya Mandi Niat Saya Niat Mandi Karena Allah Setelah niat Baru Mengguyur Seluruh tubuh kita Kalau gak ngomong Sunnahnya Mandi Yaudah Pokoknya Wajibnya Mandi saja Kata Rasulullah Istri beliau Pakai Apa namanya Rambutnya panjang Kondenya gak dibuka Yang penting Diguyur saja Asal merata Seluruh tubuh Jangan lupa Kutek Dilepas dulu Kalau emang kuteknya Gak kena air Jangan lupa Ibu kan suka Mandi Mandi Apa namanya itu Yang untuk pijitan itu loh Ya apa saja Bukan yang berminyak-minyak itu loh Ya minyak-minyak lah Gitu ya Untuk itu kan Menghalangi Mandi Maka sebelum mandi Hilangkan dulu Minyak-minyak Yang bekas tadi luluran Yang bekas tadi pijit Gitu kan ya Ya itu Kalau bedanya Pengantin baru Pengantin lama kan beda Pengantin baru kan Bermandikan parfum Pengantin lama Menyak itu Menyak angin Menyak segala macam deh Kamar siapa itu Oke Pemirsa dan sahabat sholiha Kesimpulannya adalah Sempurnakanlah wudhu kita Kalau gak ada air Bisa dengan debu Tapi tak usah guling-guling di tanah Debunya yang suci Kemudian sempurnakan juga Mandi wajib kita Agar sholat kita Allah terima Itu saja Belum tentu Allah terima Kalau gak khusyuk sholatnya Ini baru ngomong Prasarana untuk sholat Agar Allah terima Ini usaha kita maksimal Kita ini jihad kita Agar Allah terima Usaha kita yang maksimal Agar mencapai usul ilallah Amin Kita doa bersama Semoga Allah rahmati kita semuanya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wasallim Ala sayidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Engkau maha kasih Engkau maha sayang Tolonglah kami ya Allah Dengan rahman rahimu tolong kami ya Allah Kebutuhan kami berbeda ya Allah Kebutuhan negeri kami ini ya Allah Jadikan negeri kami ini Pimpinan kami seorang muslim yang aman Ya Allah Itu keinginan kami ya Rahman Jadikan kami umat yang betul-betul Jadi panutan Anak-anak kami ya Allah Rabbana Hablanamin Azwajina Wazuryatina Kurta a'yun Waja'alna lilmutaqina imama Rabbana Alhamdulillahirrabbilalamin Amin amin Ya rabbal alamin Pemirsa dan sahabat solehah Yang dirahmati Allah Demikian kajian fikru Nisa Yang membahas tentang Poharah 2 Yaitu Tata cara bersuci Semoga pembahasan yang telah disampaikan Oleh Umi Dewi Semakin menambah Kesempurnaan ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Anisa Pamit undur diri Wallahu'l muwafiq il aqwami t'arik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh M鬧 her isilim Mculמים Yes Sote pun Yes Mula Kepada Say